Intro Oke masih menemani anda tentunya di James di sore hari ini Selamat sore untuk anda buat Maestro yang baru bergabung Dan sekarang kita sudah kedatangan Narasumber ya Bisa dia akan kita akan berbincang-bincang tentang satu topik yaitu internet marketing revolution Bersama dengan Bapak Marcelino Kambay SE, CNLP, CFT Nah loh kan ini udah pakar banget soalnya Di internet marketing revolution Gimana caranya supaya kita bisa cerdas dan benar berbisnis online Kalau kita biasanya pakai internet buat apa Mer? Nah itu Menghasilkan enggak? Enggak pastinya Ngabisin kuota ya kayaknya Menghasilkan apa ya namanya partnership aja Komen-komenan gitu kan Tapi kalau misalkan dari finansial kayaknya enggak ya Justru kita kayaknya mengeluarkan Nah harusnya kita mulai berpikir ya Gimana untuk menghasilkan tuh dari gadget-gadget yang ada Nah di dua sesi kedepan kita akan berbincang Tentunya bersama dengan Pak Marcel Kita akan membahas satu topik tadi nih Sobat Maestro ya Internet marketing revolution Selamat sore Pak Marcel Selamat sore Apa kabar? Dari Jakarta Pak Marcel? Iya Dari Jakarta nih ya Pak Marcel pakar digital marketing Indonesia dan praktisi internet marketing founder dari IPLUS Academy Nah sebagai seorang pakar digital marketing dan praktisi bisnis online nih ya Ini kurang lebih sejak tahun 2006 ya Pak Marcel ya Go digital akhirnya sekarang udah mulai disosialisasikan Kenapa sih gitu kan sekarang juga selain ada online Dulu orang juga sukses dengan bisnis offline nih ya Tapi kenapa akhirnya go digital ini kok sekarang kayaknya dijijelin gitu informasi ini kepada pebisnis Betul jadi karena kalau kita bicara tentang digital ini adalah masa depan ya Bisa dikatakan masa sekarang juga sebenarnya Tapi kalau ditanya kenapa harus Karena memang ya sering saya katakan bahwa segala sesuatunya sudah digital gitu loh Bahwa apapun yang kita lakukan sudah berhubungan sama yang namanya dunia digital Sudah berhubungan sama dunia internet Sudah berhubungan sama dunia maya Apapun yang kita lakukan Baik kita menonton televisi Kita menonton atau mendengarkan radio maestro saat ini pun sekalipun gitu ya Saat ini sudah bisa go digital semua ya Kita mencari barang, mencari jasa, mencari informasi ya Semuanya sudah go digital Bahkan selama kurang lebih di 7 tahun belakang ini Saya keliling-keliling kemana-mana di beberapa kota besar di Indonesia ya Mengadakan sebuah pelatihan-pelatihan seminar training maupun workshop gitu ya Ternyata saya menemukan bahwa sampai kota kecil pun Seperti Jambi misalnya Atau di Manado misalnya gitu Atau di Bogor Ataupun di Semarang itu kan juga belum terlalu besar sekali Ataupun di Solo gitu ya Orang-orang itu sudah sadar sekali bahwa ternyata digital ini penting ya Digital ini menjadi salah satu kebutuhan gitu ya Kebutuhan bukan hanya sekedar kebutuhan Tapi kebutuhan karena sudah menjadi sesuatu ketergantungan Mencari informasi lebih mudah yang tadi saya katakan ya Jadi akhirnya kalau ditanya kenapa go digital atau kenapa digaungkan Karena memang masa depan kita adalah digitally ya Saat ini tinggal menunggu waktu saja Yang namanya medianya digital Yang namanya marketnya menjadi digital Maka customernya pun harus digital Maka bisnisnya pun harus go digital Dan memang tidak ada pilihan lain Karena saat ini semuanya sudah digital Maka kalau kita tidak mengikuti apa yang terjadi perubahan saat ini Maka suatu hari nanti kita pasti akan ketinggalan Apalagi yang sudah punya usaha Tanpa masuk ke dunia digital atau internet marketing Oke jadi pasti tertinggal gitu jadinya ya Karena sekarang sudah bergeser Katakan demikian Karena ya paling kita lihat Contoh paling gampang adalah Saat kurang lebih satu setengah tahun dua tahun yang lalu Kalau Anda ingat gitu ya Sobat Maestro Dimana dulu taksi-taksi konvensional pada protes Karena ada taksi online Hari ini per 1 Juli gitu ya Per 1 Juli kemarin Sudah dipastikan sama pemerintah Bahwa sudah ada tarif khususnya buat mereka Jadi artinya pemerintah pun akhirnya ya Mengikuti perubahan gitu Mereka membuat aturan Membuat undang-undang tentang ini Karena memang tidak bisa dihindari lagi bang Yang namanya taksi online Ojek online Atau apapun itu yang berhubungan sama dunia online ini Sudah menjadi satu kebutuhan bagi manusia Dan bukan bicara tentang kebutuhan Kebutuhan apapun Tapi karena kebutuhan ini Mempermudah hidup kita ya Dulu mana kepikiran ya Kita berdiri di depan aja Di depan rumah Ojek datang ke depan rumah gitu ya Hanya melalui aplikasi gitu Jadi inilah yang sudah terjadi Jadi jangan ditunda lagi Terutama bagi Sobat Maestro Yang mungkin punya usaha atau bisnis ya Karena kalau Anda tidak go digital sekarang Suatu hari nanti Bisnis Anda akan tergerus Sama saingan Anda dari digital Oke jadi memang Karena sudah bergeser ini Akhirnya mungkin ada orang yang berpikir Go online apakah sekarang sudah terlambat Karena kayaknya kan Sudah mulai gitu ya Tadinya mungkin cuma di media sosial Kalau Sewatu itu tahu Tapi sekarang sudah ada web-web tertentu Yang memang khusus Sudah ada tempatnya tersendiri Nah terlambat gak sih sebenarnya Untuk go online bagi para Kalau bicara terlambat atau enggak Sebenarnya sih enggak ya Karena bagi Pasti kalau pernah dengar motivator ngomong Tidak ada kata terlambat gitu ya Tapi bukan masalah itunya Tapi masalah tentang datanya Menunjukkan bahwa di Indonesia ini Orang itu baru sadar Go digital itu kurang lebih Di 3, 4, 5 tahun terakhir ini Kita bicara tentang usaha besar Perusahaan besar Brand besar gitu ya Mereka sendiri Baru kurang lebih Di 3 tahun belakang ini Lebih Yang namanya Lebih aktif lagi Di dunia digital ya Kalau diperhatikan saat ini Bahkan di perusahaan-perusahaan besar Saat ini kalau buka lomongan Banyak lomongan-lomongan Berhubungan sama digital assistant Berhubungan sama digital media gitu Karena Memang di 3 tahun belakang ini Indonesia ini semakin booming Tapi berita baiknya adalah Sebanyak-banyaknya saat ini Terlihat bahwa bisnis online itu Banyak saingan Ternyata belum sebanyak itu ya Jadi Sobat Maestro saat ini Digital itu di Indonesia ini Baru sedikit sekali orang yang sadar Bahwa bisnis online itu Harus dilakukan banyak hal Bukan hanya segera social media Bukan hanya segera aplikasi Bukan segera hanya website Kita harus belajar tuh Semuanya itu kalau perlu Karena digital marketing Atau internet marketing itu Saat ini untuk semua kalangan Sudah bisa dilakukan Jadi sekali lagi Tidak ada terlambat Karena belajarnya lebih gampang Caranya lebih gampang Dan yang pastinya Lebih murah untuk go digital saat ini Lebih mudah justru untuk go digital ya Betul Nah tentang pesaing-pesaing Yang ada di dunia online Tadi sejak 2006 Perkembangannya seperti apa sih Kalau di Mungkin di pertengahan 2017 ini Pak Maestro? Ya Jadi kalau diperhatikan Bahwa di 2017 ini Saingan semakin banyak betul Tapi peluangnya lebih banyak betul lagi Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau kita bicara tentang data Yang tadi sempat saya singgung gitu ya Bahwa dari 250 juta penduduk Indonesia Saat ini Indonesia kan 132,7 juta orang yang online Dari 132,7 juta orang yang online Ternyata dari data lagi Dari pebisnis UMKM yang sudah online di Indonesia itu Hanya kurang lebih 1 juta orang Ya 1 juta bisnis yang serius berbisnis online Artinya peluangnya itu masih besar sekali Jadi kalau ditanya gitu ya Nah saat ini adalah kesempatan yang paling baik nih Bagi Sobat Maestro untuk go digital atau go online Karena peluangnya masih besar Marketnya bertumbuh gitu ya Saya bilang market bertumbuh dari mana? Ya dari pengguna internet di Indonesia ya Dari kalau Anda perhatikan Di 1,5 tahun yang lalu 88 juta pengguna internet di Indonesia Per tahun 2017 ini data dari APJ APJ itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Kita sudah di 132,7 juta orang yang online Artinya bertumbuhnya luar biasa Nah bayangin 2 tahun lagi 3 tahun lagi 5 tahun lagi seperti apa Market online di Indonesia Nah itulah yang saya katakan bahwa Belum terlambat karena marketnya masih terus bertumbuh Oke belum terlambat ya Karena memang tadi Masih dibutuhkan juga Peluangnya masih besar juga tentunya Nah tentang bisnis online itu kan Berhubungan lagi dengan IT ya Ini yang sangat erat kaitannya Dunia IT, komputer Pasti banyak yang merasa Aduh gap tech lah gitu Ini kan gimana Apakah semudah menggunakan media sosial gitu Untuk berbisnis online gitu kan Nanti malah jadi keteteran semuanya Akhirnya bisnisnya nggak jalan Karena harus mempelajari itu dulu Nah gimana untuk orang-orang yang memang Kurang Kurang mengerti Kurang paham lah ya Atau orang awam gitu ya Ya tentang dunia IT ini Seperti apa Pak Marshal Nah beruntungnya Karena saya sudah 7 tahun belakangan ini Bikin pelatihan-pelatihan Dalam bentuk seminar training maupun workshop Jadi kita punya banyak sekali bukti Bahwa justru 95% Dari peserta kita Itu adalah orang-orang yang awam Atau gap tech sekalipun ya Dan ada salah satunya orang Bandung Namanya Ibu Sri Ya bisa dicek websitenya Sriayubutik.com Kalau nggak salah Atau kembali Sri Butik Ayu saya lupa pokoknya Dia punya website Dan dia bikin sendiri website-nya Menariknya lagi Waktu Ibu Sri datang ke seminar kita Dia duduk paling depan Paling banyak nanya gitu ya Begitu saya selesai seminar Kita sempat ngobrol bentar Ternyata Ibu Sri itu Bisnisnya jahit baju ya Jahit baju dicimahi rumahnya dia Beliau gitu ya Dia buka jahit baju di rumahnya beliau Dan dia datang hanya bilang Dengan alasan satu Pak saya lihat saat ini Di Indonesia ini sudah makin banyak Orang-orang yang online Bahkan jahit baju pun ada gitu ya Saya nggak mau ketinggalan katanya Nah akhirnya dia bikin website sendiri Beberapa bulan kemudian Kabarin kita lagi Ternyata website-nya sudah menghasilkan Ada orang-orang yang datang ke rumahnya Ada orang-orang yang telpon ke dia Menanyakan untuk menjahit baju dengan dia Hanya gara-gara punya website atau go online Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Mau Anda seawam atau apapun Segaptek apapun Sebenarnya bisa Karena yang tadi saya bilang Teknologi semakin canggih ya Jadi orang-orang yang tadinya nggak bisa Sekarang lebih mudah untuk menggunakan Yang orang tadinya nggak bisa bikin website sendiri Bisa bikin website sendiri saat ini gitu ya Jadi jangan takut ya Sobat Maestro Kalau saat ini Anda merasa awam Merasa gaptek Banyak sekali contoh kita Dari mulut-mulut kita yang sudah sukses Luar biasa dari bisnis orang Padahal dulunya mereka adalah awam Atau gaptek sekalipun Oke jadi memang mudah untuk dipelajari ya Jadinya Tapi untuk mempelajarinya mungkin Nggak bisa dibongkar disini juga ya Pak Marcel ya Bukan nggak bisa Tapi waktunya nggak cukup Waktunya ya Cukup benar Jadi nanti Untuk lebih detailnya Anda diandang untuk menghadiri Seminar Internet Marketing Revolution Yang terdekatnya Betul Jadi Sobat Maestro Kita akan adakan di Bandung kembali ya Yang terdekat itu di hari Minggu tanggal 16 Juli Ya boleh dicatat ya Hari Minggu 16 Juli Kita adakan di Fave Hotel Premier Ciamplas Di Jalan Ciamplas Bandung Itu dari jam 8 pagi Sampai jam 1 siang Jadi ini seminar full ya Bukan preview seminar Nah berita baiknya adalah Bagi Sobat Maestro yang ikut seminar ini Bener-bener akan belajar dari awal Jadi kalau Anda merasa awam Merasa gaptek Aduh gue nggak bisa Tenang aja Karena kita akan belajar dari awal Step by step langkah-langkahnya dari awal Kita akan belajar tentang Reset Online Marketing Cari tahu tentang produk kita Bisa laku atau nggak di dunia online Kita akan belajar tuh Resetnya Cari tahu tentang peluang bisnis kita Bagus nggak di online Ada yang mencari atau tidak ya Kita akan belajar juga tentang Social Media Marketingnya Kita akan fokus di dua Yaitu di Facebook Marketing Sama Instagram Marketing Kita akan belajar bagaimana postingannya Fotonya seperti apa Hashtagnya diatur bagaimana Cara postingnya Dan segala macam ya Kita akan belajar juga Tentang website marketing Bagaimana membangun website Bagi yang udah punya Bagaimana Website Sama orang tersebut Kita bisa kembangin Pengunjungnya banyak Akhirnya pembelinya banyak Kita belajar Bagaimana mengambangkan website Pengunjungnya banyak Masuk dan tampil Ke halaman Belajar tentang SEO Belajar tentang SEO Pokoknya banyak sekali ya Terus Satu hal lagi Karena seminar ini Full Sobat Maestro Ada investasi Untuk ikut seminar Tujuh ratus Tujuh ratus Tujuh ribu rupiah Tapi khusus di hari ini Ya khusus di hari Daftar Sebelumnya masih berlangsung Tertama Investasi Dua ratus Dua ratus Tiga puluh ribu rupiah Dua Tiga ratus Tiga puluh ribu rupiah Kalau datang bertiga Investasinya Tiga puluh rupiah Ya Nah intinya adalah Dari datang Terus Lebih murah Dan menang Ya Tiga puluh Orang Mendaftar 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 Sama divisi Romani Magnet Yang dimiliki Tujuh ratus Tiga puluh Tiga puluh Makanya SMS Formatnya langsung Ketik aja Maestro Spasi email Anda Terimanya ke nomor 0813 191 8 8 8 5 Sekali ya Ketik maestro Spasi email Anda Langsung sekarang juga Supaya masuk ke 35 orang kuotanya Tadi Di nomor 0 1 3 1 9 1 8 8 8 8 5 5 Oke Jadi ditunggu Untuk Anda bisa take action Supaya termasuk ke 35 orang ya Tapi ini sudah ada Yang pernah hadir Dalam seminar berikutnya Dan nanti kita harus Berik dulu ya Pak Marcel ya Boleh Kita nanti kembali lagi Tentunya di sesi berikutnya Tapi ini ada tesimoni Dari peserta Dari iPlus Academy Oke Masih menemani Anda Tentunya di James Dan kita kembali Melanjutkan perbincangan kita Bersama dengan Pak Marcelino Kambe Pakar digital marketing Indonesia Dan praktisi internet marketing Selalu founder dari iPlus Academy Sekali lagi ya Sobat maestro Anda Harus mengambil kesempatan ini Karena hanya 35 orang aja Yang berhak mendapatkan Harga investasi spesial Ini dari 730 ribu rupiah Menjadi 235 ribu rupiah ya Pak Marcel ya Betul Dan untuk berdua Menjadi 370 ribu rupiah Dan untuk bertiga Menjadi 490 ribu rupiah Silahkan Untuk pendaftarannya Bisa melalui format SMS Maestro Spasi nama Spasi email Anda Maestro Spasi nama Spasi email Ke 0813 191 88855 0813 191 88855 Nah Pak Marcel Kita lanjutkan perbincangan kita Tadi sempat membahas juga Tentang Belum terpikir ide apa Untuk bisnis Nah nanti kalau misalkan datang ke seminarnya Belum kepikiran mau bisnis apa Gak apa-apa kan untuk ikutan juga Gak apa-apa justru Justru disinilah memang tempatnya Dimana kita pengen Justru memberikan informasi Memberikan caranya Memberikan aturannya Memberikan strateginya Bagi yang belum punya bisnis Mulainya itu gimana Bagi yang belum punya ide bisnis sekalipun Bahkan disana ya kita akan memberikan Inspirasi-inspirasi bisnis ya Ide-ide bisnis apa yang bisa Anda lakukan saat ini Contoh Waktu sebelum Waktu di bulan ramadhan kemarin ya Pasti inspirasi bisnis berhubungan sama Bulan ramadhan gitu Jadi kita bicara tentang Bagaimana sih menghasilkan uang di bulan ramadhan kemarin Supaya pas lebaran teman-teman bisa menghasilkan uang juga gitu ya Nah sekarang pastinya berbeda lagi Jadi intinya adalah Teman-teman sobat maestro sekalian Nanti di seminar ini Kita bukan bicara cuma sekedar strategi Tapi kita bicara dari awalnya Dari belum punya bisnis Bagaimana mulainya Seperti contohnya kalau kita ya Jualan produk orang lain aja dulu gitu ya Menjadi maklar aja dulu Itu kan bisa juga menjadi peluang bisnis sebenarnya Cuma banyak orang Kenapa gak tau kenapa gitu ya di Indonesia ini Kok tidak melakukan itu Padahal itu disitu banyak orang yang kaya loh Gara-gara jadi peluangnya hanya jadi distributor atau maklar sekalipun gitu ya Dan ini bener-bener bisa dilakukan Dan contohnya juga kita sendiri Saya sendiri juga sama gitu ya Mulai bisnis online jadi maklar dulu Jadi perantara untuk produk-produk orang lain dulu Dan menariknya lagi Gara-gara online Anda bahkan punya misalnya produsennya di Jakarta Atau produsennya di Bali sekalipun Anda tetap bisa berjualan dari Bandung gitu ya Gak usah kemana-mana gitu ya Nah itulah bisnis online Bisa dilakukan dimana saja Kapan saja gitu ya Dan bisa dilakukan dengan produk apapun Yang saat ini Anda kepikiran Atau belum kepikiran sekalipun Oke jadi walaupun belum kepikiran Anda bisa tetap hadir gitu ya Sobat Maksud saya dalam seminar ini Dan saya penasaran tentang sosial media Dari perkembangan sosial media gitu ya Untuk yang memiliki toko offline Apakah sebaiknya kalau menurut Pak Marsha sendiri Apakah ya sudah lah Sudah bergeser nih gitu kan Offline-nya gak usah Misalkan gak usah terlalu diseriusin aja gitu kan Semuanya di Go Digital Nah gimana nih untuk yang offline-nya Gak apa-apa Baik-baik aja sebenarnya Seperti apa itu Pak Marsha Jangan sih Kalau menurut saya tetap Punya toko itu Baiknya sih tetap dilakukan gitu ya Kecuali-kecuali misalnya Tokonya itu Sudah membebankan bisnis Anda Contoh ya beberapa bulan yang lalu Ada yang jadi beban justru Jadi beban justru Karena dia sewa Dia bukan punya milik sendiri tokonya Jadi dia pikir Daripada mendingan marginnya lebih besar Dengan online Dia sewa tokonya diberhentiin sama dia Baru terjadi beberapa bulan yang lalu Ini ada seorang pebisnis bunga gitu ya Dia merasa bayar 80 juta setahun Untuk sewa sebuah ruko Kok kayaknya untuk bisnis ini Udah kayaknya makin Makin gak seru aja gitu ya Omsetnya semakin kecil Jadi yaudah dia memutuskan Untuk justru stop untuk sewa tokonya Dia karena udah punya customer juga Yaudah dia mulai dengan Sebenernya start dengan online saja gitu ya Tanpa punya toko lagi saat ini Tapi kalau misalnya Anda toko saat ini Tidak membebankan bisnis Anda Ya gak apa-apa juga Lanjutkan aja gitu ya Apalagi kalau ruko punya sendiri Toko punya sendiri No problem gitu ya Tapi yang pasti Jangan lupa ngembangin Dari online Kenapa sih harus ngembangin Dari online Karena saingan Anda Akan datang lebih banyak dari online Dan Anda bisa gak sadar loh Saingan Anda hadir gitu ya Karena banyak sekali Pebisnis kali ini Yang gak sadar Kenapa? Karena saingannya gak kelihatan gitu ya Saingannya Ya gak di toko sebelah Anda Gak di ruko depan Anda gitu ya Gak di mal sebelah Anda Bukan seperti itu Online itu Ya kalau Anda cari Anda cek Baru kelihatan Kalau Anda punya saingan atau tidak Nah makanya di seminari Kita akan ajarkan Bagaimana meriset market Cari tahu tentang saingan juga Dan ini penting Penting banget Makanya yuk go online Jangan menunggu saingan Anda yang duluan Nah itu dia Jangan sampai saingan yang udah tahu Gimana caranya tadi ya Masuk ke rumah pertama Google gitu kan Untuk Dan nanti jadinya untuk Rame pengunjung website Ini akan diajarkan juga Ya Karena ini penting ya Karena kita bicara tentang social media penting Tapi punya website juga lebih penting lagi Karena Kalau social media itu Kita masih ketergantungan dengan pihak ketiga Facebook ya kita ketergantungan dengan Facebooknya Instagram ya kita ketergantungan dengan Instagramnya Kalau mereka jelek ya kita kuten jelek Kalau mereka gak punya pengunjung Kita juga gak punya pengunjung Kalau kita bermain dengan website marketing Maka kita yang menentukan segalanya Pengunjungnya kita yang mengatur Flownya kita yang mengatur Tampilannya kita yang mengatur Jadi kan milik Karena website itu kan berbayar gitu ya Nah makanya nanti disana kita akan ajarkan Bagaimana caranya Anda punya website yang punya pengunjung ya Nanti kita akan belajar Trafficnya seperti apa Masuk ke alaman satu Google Dengan SEO Search Engine Optimization Dengan SEM Search Engine Marketing Itu juga diajarkan Jadi sehingga memang Yang tadi saya katakan di awal sekali Bahwa seminar ini full seminar Bukan preview Jadi Anda pulang Bisa mendapatkan langkah-langkahnya Caranya Strateginya Supaya Anda bisa menang Di dunia online marketing Oke dan tadi juga Mungkin sempat disebutkan juga Oleh Pak Marcel Kalau komunitas Iplus Academy Ini merupakan sebuah komunitas Bergabung di komunitas Iplus Academy Tadi juga udah Katanya gratis bergabung di komunitas Kalau datang ke seminarnya Nah apalagi sih keuntungan lain Pak Marcel Dengan bergabung di komunitas Jadi komunitas Iplus Academy itu Saya bangun kurang lebih Di tahun 2010 itu Tujuannya satu sih Supaya setelah orang-orang Ikut seminar Tetap bisa berhubungan dengan saya Bisa berhubungan dengan Pembicaranya intinya Karena kalau saya ngomong sekarang Pembicaranya bukan cuma saya Di Iplus Academy gitu ya Walaupun saya yang buat di awal Tapi intinya adalah Supaya Anda ada tempat bertanya Dan berkonsultasi Setelah sampai di rumah Itu intinya Yang berikutnya Anda juga bisa memanfaatkan Komunitas Iplus Academy Untuk networking Karena yang namanya bisnis Punya network Maka akan lebih baik ya Ya contohlah Kita bisnis makanan Contohnya Saya istri saya punya bisnis makanan Semakin hari Margin kita semakin besar Loh kok bisa gitu ya Karena sekarang beli tepungnya Udah semakin murah Beli gulanya semakin murah Kenapa bisa lebih murah Ya karena kita kenal Dengan orang langsung Pemiliknya Udah bukan Melalui marketingnya lagi Maklarnya lagi Bukan melalui Distributornya lagi Nah itulah yang namanya network Makanya Gunakanlah Komunitas Iplus Academy Yang saat ini membernya Ada kurang lebih 5.700an orang Dari seluruh Indonesia Untuk Anda networking juga Tempat Anda belajar juga Pastinya Karena kita punya Seminar-seminar online Yang gratis Bagi para member Jadi yuk Gabung gratis Caranya Ikut seminar aja Oke Jadi pastikan Anda Untuk bisa hadir Dalam seminar terdekat Internet Marketing Revolution Di hari Minggu 16 Juli 2017 Dimulai pukul 8 Sampai dengan pukul 13 Bertempat di 5 Hotel Premier Cihampas Jalan Cihampas 129 Bandung Dimulai Sekali lagi Pukul 8 Sampai dengan 13 Untuk Anda yang Untuk Anda yang Daftar Tech Action Hari ini 35 orang aja Tapi dibatasi Investasi normalnya Ini 730.000 rupiah Karena ini merupakan Seminar Bukan preview Jadi pastikan Untuk Anda bisa Mengambil kesempatan Dari investasi normalnya 730.000 rupiah Menjadi 235.000 rupiah Per orang Atau Jika Anda datang berdua Menjadi 370.000 rupiah Datang bertiga Menjadi 490.000 rupiah Yang spesial Bonusnya apa aja nih Pak Marsha? Sekaligian bonusnya yang pertama Gabung gratis Di komunitas Iplus Academy Yang harusnya bayar 1,3 juta per tahun Kita kasih gratis Membership Satu tahun yang pertama Yang kedua Dapetin juga DVD Internet Isure Money Magnet Yang harusnya Anda beli 790.000 rupiah Tapi saya juga Mau kasih gratis Bagi Anda 35 pendaftar pertama Maaf banget Hanya dibatasi 35 pendaftar pertama Jadi makanya SMS sekarang Ketik aja formatnya Yaitu Maestro Spasi nama Anda Spasi email Anda Kirim sekarang juga ke nomor 0813 191 8 8 8 55 Sekali lagi ya Anda ketik aja Formatnya adalah Maestro Spasi nama Anda Spasi email Anda Kirim sekarang Karena kuotanya Hanya 35 orang Dan kalau misalnya Anda pengen lebih murah Ya datang berdua Datang bertiga Ajak pasangan Ajak anak Terserah Anda Intinya adalah SMS sekarang Sekali lagi di nomor 0813 Tahun 7 tahun ada Tapi kan nggak dijalanin Yang 10 tahun Yang udah ikutin Dan dijalanin Yang paling mudah Pernah ikut 10 tahun Yang paling senior 77 tahun Jadi nggak ada syarat Sebenarnya Lalu kalau bicara tentang Apa yang harus dibawa Ya bawa diri sih Sebenarnya Intinya bawa juga Catatan ya Karena kita akan nyatat Banyak di sana Karena banyak ilmu-ilmu Yang saya akan sharingkan di sana Caranya jurusnya Langkah-langkahnya Itu yang penting Karena supaya Anda pulang Bisa dipraktekan ilmunya Ingat Ini seminar full Bukan preview Oke Ini full seminar Bukan preview Jadi pastikan Anda Untuk bisa hadir Dan kalau termasuk Ke 35 orang pertama Juga Anda mendapatkan Spesial ya Dari 730 ribu rupiah Menjadi 235 ribu rupiah saja Jadi pastikan Anda Untuk bisa langsung SMS Dengan format Maestro Spasi nama Spasi email Maestro Spasi nama Spasi email Ke 0813 191 888 855 0813 191 888 855 Untuk informasi berlengkap Anda juga boleh langsung Menghubungi website Di www.iplusacademy.com Di 2 menit terakhir Pak Marcel Boleh sebagai closing statement kita Untuk permicuan kita soal ini Jadi Sobat Maestro Sekali lagi saya ingatkan Bahwa saat ini Sudah jamannya digital ya Segala sesuatunya Sudah digital Saya Ya saya keliling kemana-mana Di Indonesia ini Yang tadi saya katakan di awal Semua orang sudah sadar online Semua orang sudah sadar Bahwa smartphone itu penting Untuk kehidupan mereka Jadi bisnis pun harus go digital Jangan menunggu Jangan menunggu sekali lagi Karena kalau Anda menunggu Anda pasti ketinggalan Anda jalan sama-sama Anda ikutin Bahkan lari sama-sama dengan kita Salah satunya Belajar caranya Kalau Anda ingin belajar caranya Ya ikut dengan Iplus Academy Ikut seminar kita Paling gampang Karena seminar kita Secara komprehensif Akan mengajarkan Step by stepnya Caranya Strateginya Jurusnya seperti apa Yang tadi sudah disampaikan Kita nanti ketemu Di seminarnya Di hari Minggu 16 Juli Di VEV Hotel Premier Jam Plus Datanglah jam 8 pagi Tepat Kalau bisa datang lebih awal Supaya kita bisa mulai Juga tepat waktu Dan bisa selesai tepat waktu Dan informasi lebih lengkap Kalau Anda terlambat dengerin Buka aja di website kita Di www.iplusacademy.com Atau nomor teleponnya Untuk terakhir kalinya Anda SMS ke nomor 0813 191 Delapannya Tiga kali Lima Lima Oke Terima kasih banyak Pak Marcel Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sekali lagi Sobat Mesro Untuk nomor telepon Yang Anda bisa hubungi Informasi lebih lengkapnya Di 0813 191 88855 0813 191 88855 Atau www.iplusacademy.com Kita masih hadir Menemani Anda Sampai menjalan pukul 19 Di James Thank you for join with us Enjoy for your mind and soul James Keep your mind and soul healthy Maestro for you 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 Maestro for you